Taklid ini juga sebenarnya bisa kita katakan sebagai bermadhab. Artinya kita mengambil pendapat seorang ulama. Jadi taklid itu kita bisa sederhanakan juga bermadhab. Artinya berafiliasi kepada suatu pendapat para ulama di antara ulama-ulama yang muqtabar di kalangan madhab yang mainstream. Madhab yang empat, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, ataupun Hanbali. Jadi kita bisa katakan bahwa taklid itu adalah upaya kita untuk memahami persoalan agama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun jalurnya itu tidak langsung. Karena kita tidak punya perangkatnya. Kita memahami Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas tadi melalui jalur dan manhad dan metode yang dikembangkan oleh para ulama kita. Jadi kita hanya terima instan saja, terima produknya saja. Jadi ibarat kalau kita sedang membeli makanan, kita membeli makanan yang sudah siap saji. Jadi hanya menyantapnya saja. Adapun mujtahid, maka mereka mengolah bahannya, memasak bahannya sampai dia menjadi produk hukum. Terima kasih telah menonton!